Halo selamat datang kembali di channel YouTube aku Naili FA kali ini berhubung mau liburan liburan semester sekolah liburan semester kuliah jadi kali ini aku mau buat tips-tips liburan tapi ini ala aku ya enggak tahu sih kalau ala orang lain Oke tips aman dulu ya biasanya kan kalau liburan kan rame-rame ini aku mau mungkin liburan sama temen-temen apa sama satu kelas itu kayak study tour mungkin ini lebih kayak ke study tour sih ya tips-tips ini lebih ke study tour juga bisa dipakai kalau kalian diliburan sama temen-temen kalian jadi itu kalau liburan pastikan bawa uang satu uang sakunya itu kalau bisa tuh kalian umpetin kalau misalnya kalian bawa dua tas kan biasanya tas yang apa kayak perlengkapan kayak HP dompet itu sama ada yang tas buat baju nah itu kalian bisa misalnya uang sakunya tuh separoh di tas dua HP yang separoh di tas baju jadi tuh kayak diumpet-umpetin itulah sepintar-umpetnya kalian entah itu diumpet-umpet di salah-salah baju di kantong celana atau di apa biar jika ada terjadi kemungkinan misal ya jangan terjadi lah ya misalnya kalau tas kalian hilang apa gimana kan masih ada sisa uang jadi itu uangnya nggak ngumpul jadi satu gitu sih nah terus kali ini aku mau ngasih tahu barang-barang apa aja yang mungkin bakal kalian butuhin waktu liburan yang pertama yang yang pertama yang kalian butuhin adalah maaf yang mengkenanya kebesaran jadi pokoknya alat sholat kalau ini terkhusus untuk yang muslim ya kalau yang non maaf pokoknya tuh ibadah semua ibadah soalnya kan jangan melupakan sholat terus yang paling penting untuk yang sekarang adalah setap lantar atau enggak ini tuh penting banget soalnya kan kalau liburan kan rame-rame nggak mungkin kan satu colokan untuk berberapa jadi tuh kalian bawa colokan yang banyak gini biar bisa gantian kan soalnya pada bawa powerbank bawa kamera bawa HP HPnya juga nggak mungkin cuma satu kan biasanya nah itu tuh pasti butuh colokan penyakangan ini tuh baja-baga biar kalian bisa tetap komunikasi sama orang kalau lagi gitu terus yang ketiga bahwa minuman botol tapi kalau bisa minuman botolnya yang air mineral yang botol itu loh yang bisa sekali buang kalau ini dibuangkan sayang itu kalau pulang biar nggak berat gitu kan kalau mungkin kalau mau dibuang juga sayang kan nah itu mending kalian beli yang apa yang kemasan air mineral itu loh yang gede itu kalau habis bisa dibuang biar nggak menuh-menuhi tempat terus juga jangan lupa bawa camilan buat yang sukanya soalnya kan eh dipercaya atau ya itulah kalian sangka atau tidak pasti kalian juga butuh camilan buat jalan misalnya kalau perjalanan panjang nih kalian lapar tiba-tiba bisa kan bisa makan percaya atau apa yang kalian beli itu juga yang paling penting itu permen permen min terutama permen min soalnya kan kalau misalnya ya magul ke darat tuh biar seger maka nafasinya juga seger soalnya kan kalau perjalanan jauh juga kayaknya jarak mandi enggak sih bukan jarak mandi jadi tuh kayak jarak mandinya tidak sesering hirmet jadi tuh kemen min kan biar segera terus yang kelima kebet-kebetan tapi mending ditaruh di kayak tas kecil gitu sih kayak koc kecil terus yang paling nggak boleh ditinggalkan adalah koyo-koyo soalnya kan capek di jalan jauh jadi kalau koyo kan tinggal tempel kalau bisa sih pakai minyak kayu putih atau pakai minyak angin tuh fresker lah ya kayak gitu fresker free-fresh tapi biasanya Pak dia sering pakai koyo apalagi tuh paling suka koyo yang panas terus dipotong-potong di taruh ke sini biar nggak tahu sih biar-biar seger gitu penampasannya terus yang ke enam bapak peralatan mandi ya ini biasanya sih ini cuma sebetulnya pemakilan maka misalnya kan paling biasanya pada lupa bawa andu tapi kalau bapak peralatan mandi mungkin ya kayak bawa yang ukuran travel size kecil-kecil gitu sih yang ke tujuh yang ke tujuh kalian bawa lindeng paca mata itu apalagi yang tujuan wisata kalian kayak ke Bali misalnya atau ke pantai mana gitu kan itu pasti silau banget apalagi kalau kalian ke Bali itu pasti silau banget daripada ntar kalian beli di sana ini kalian bawa iya itu temen-temen tuh kemarin aku dikasih tahu sama kakak kelas ini disuruh banget terus eh ternyata benar di sana tuh silau banget kayak langsung yang ke delapan yang ke delapan bawa sendal apalagi yang sendal karet soalnya kalau sendal karet tuh cepat kering kan ya emang sih mungkin beberapa pak mesti bawa sepatu kan cuma kalau sepatu terus kan juga kalau masa ke kamar mandi mau pakai sepatu ya kan jadi tuh sendal karet, kalau bisa sih yang pakai karet gitu sih apa sendal cepat biasa gitu ya ya cepat kering lu juga kalau tujuan wisatanya ke pantai atau ke mana atau danau atau apa itu ya nggak cepat juga sih kan teman-teman dibusinnya kan tuh ke sembilan coba plastik kresek kenapa plastik kresek buat naruk baju-baju kotor sih iyalah ya masa ya baju kotor sama baju bersih mau dicampur kan enggak toh nah ini penting juga buat kalian yang suka makhluk darat atau makhluk laut makhluk darat gak ada semakin darat tuh pentingnya pokoknya tuh kalau bisa bawa ya banyak-banyak-banyak ya nggak banyak juga sih kayak mungkin dua atau tiga yang gede-gede gini apalagi kalau kalian yang lagi dari tahun bulan kan masih betul-betul pas apalagi yang hitam ini juga salah satu yang paling penting tapi biasanya diaberikan sama banyak orang nah itu kayak itu banta leher ini soalnya kan pasti kan perjalanan jauh ya kayak misalnya dari mana ke mana mungkin luar pulau atau luar negeri kan kalau tidurnya kurang juga bantuan kurang fit terus nanti sakit kan nah untuk mengantisipasi susah tidur mending kalian bawa bantal lagi tapi biasanya ada beberapa bis yang ngasih bantal sih tapi kan bantarnya cuma kotak segini tuh kurang nyaman tuh kan enak ini disandar langsung tidur enak dengit kalau menurut aku sih tuh ya kalau kurang itu juga kan kurang fit nanti gampang sakit gitu kan daripada nanti kalian sakit nggak bisa menikmati liburan sayang kan bilang kalian terbun sia-sia terbun sia-sia terbun sia-sia oke yang khusus adalah ini ada yang beberapa orang udah tahu tapi ada yang mengaktifikan sih yaitu jaket dan kaos kaki tuh ini biasanya seperti itu sih kalau pas kaki mending ya mungkin kalian bawa belajar jalan-jalan mending kalian bedain antara yang juga jalan-jalan sama yang berhidup soalnya misalnya masih pakai jalan-jalan seperti itu kan bisa jadi udah besar atau udah jauh jadi kalian bawa disedirinya sih kayak misalnya oh ini khusus buat ini khusus buat ini gitu bawa dua aja nggak usah banyak-banyak ya terus kalau jaket kalau misalnya kalian bisa di tour satu dunia bareng-bareng satu sekolah satu angkatan itu kan biasanya bikin jaket kelas nah nanti kalian milik saiznya tuh di lebih gedein satu saiz lebih gede dari biasa saiz yang biasa kalian gunakan misalnya nih kalian selainnya pakai S terus kalian gedein lagi jadi M atau kalian biasa pakai L kalian bikin jadi SL kalian bisa pakai SL jadi XXL XXL nah soalnya itu mengantisipasi daripada ntar jaket kalian kekecilan mending jaket kalian kegedean bisa kan ini mending kegedean ya daripada kekecilan menurut aku sih soalnya kalau tidur juga anget enak enak tuh terus yang ke dua belas adalah padu ini mungkin kayaknya harusnya make up make up apa perlengkapan make up sih cuma ini aku sendiriin cuma ke soalnya kalau perlengkapan make up kan enggak semua orang bawah ada yang ribet kan mungkin kalau make up cuma bedak bedak gitu kok kan tapi kalau parfumnya penting soalnya perjalanan jauh pasti kan ada yang gimana ya jarak antara mandi sama itu kan lama kan daripada nanti kalian keringetan terus bau mending kalian bau jaga-jaga bau sih apalagi buat kalian yang gak bisa lepas dari parfum enggak sih itu juga deodoran sih penting biar enggak bau terus yang terakhir ini musim-musiman sih kalau lagi musimnya ya bau tapi kalau enggak ya jaga-jaga tapi mending bau sih yaitu payung soalnya kalau panas juga bisa dipakai kalau hujan bisa dipakai jadi multiple ya meskipun mungkin enggak kau bawa sih tapi mending kalian bawa sih tapi yang kecil gini jamannya panjang kan kalau yang panjang sudah dimasukin tas enggak muat kalau ini kan masukin tas masukin sling bag muat terus juga jangan lupa minum vitamin vitamin buat apa daya tahini tubuh sih biar enggak ramah sakit biar bisa menikmati liburan gitu oke sekian video dari aku kalau suka silahkan like kalau enggak suka silahkan tulis like tapi silahkan komen kekurangan aku dimana dan jangan lupa di subscribe di klik langganan di sini gratis itu gratis di kumur biaya oke bye berandakan bagus oh tidak enon enggak enggak oke yang ke 10 ini mungkin kalau berjalanan jauh itu enggak 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 hee i ya in em enggak e